Hai 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 jumpa lagi di channel Tresno Mangan di video kali ini aku mau buat pisang yang sudah mateng banget dan ini tuh pisangnya sudah enggak dimakan enggak temakan gitu jadi sayang banget kalau harus dibuang ya jadi aku bagi menjadi empat bagian seperti ini Hai nah ini dia pisangnya yang sudah terpotong menjadi empat bagian ya dan selanjutnya aku pakai mese safari nih aku tuh punya kulit lumpi ya ini aku belinya tuh beli langsung jadi ya jadinya agak praktis tipisnya seperti ini dan aku mau kasih si pisangnya itu setelah itu aku tambahkan dengan seris ini serisnya secukupnya aja karena anak aku tuh suka sama coklat jadi aku kasihnya agak banyak dan untuk isinya ini sesuai dengan selera masing-masing ya lalu dilipat seperti ini lipatnya yang rapi supaya tidak nanti waktu digorengnya itu tidak pecah nah digulung-gulung seperti ini ya untuk lemnya nanti aku mau pakai ke telur ini dilekatkan disini oke lalu digulung menggunakan telur selamat menikmati setelah itu panaskan mie nya untuk menggoreng piscoknya pisang coklatnya jangan lupa untuk dibolak-balik sampai pisang coklatnya itu coklat keemasan itu tandanya sudah matang dan siap untuk disajikan nah ini dia pisang coklatnya yang sudah jadi terima kasih yang sudah menonton channel Tresno Mangan jangan lupa like, subscribe, dan komennya aktifkan notifikasi lonceng biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tampu Tresno